Intro Berikut biografi singkat dari Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau sering dikenal dengan nama HOS Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah Direktur Sarekat Islam atau SI Tokoh yang lebih dikenal dengan nama HOS Cokro Aminoto lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1882 di Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur dan meninggal pada tanggal 17 Desember tahun 1934 di Yogyakarta HOS Cokro Aminoto adalah satu dari dua belas bersaudara Ayah HOS Cokro Aminoto RM Cokro Amiseno adalah pejabat pemerintah saat itu Sang kakek yang bernama RM Adipati Cokronegoro pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo Cokro Aminoto adalah salah satu tokoh pergerakan nasional yang ulet Ia juga memiliki beberapa murid diantaranya Soekarno, Muso dan Kartosuwirio Tetapi perbedaan pendapat menyebabkan ketiga murid ini tidak setuju Kemudian pada tahun 1912, lebih tepatnya pada bulan Mei Cokro Aminoto masuk dalam kepemimpinan organisasi Sarekat Islam HOS Cokro Aminoto belajar di Osvia semasa hidupnya dan lulus pada tahun 1902 Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis di Ngawi Tak lama kemudian, Cokro Aminoto bekerja di perusahaan dagang di Surabaya Di sini ia mulai tertarik dengan dunia politik Ia pernah bergabung dengan Sarekat Dagang Islam atau SDI Kemudian menjadi SI, Sarekat Islam Dan menjadi presidennya pada tanggal 10 September tahun 1912 Di bawah kepemimpinan beliau, organisasi tersebut mengalami perkembangan luar biasa dan membuat Belanda cemas Setelah bergabung dengan Sarekat Islam, ia bekerja keras membela hak asasi manusia dan kehidupan masyarakat Pertempuran ini terjadi antara tahun 1912 dan 1916 Dan pada akhir tahun yang sama Dewan Rakyat dibentuk Cokro Aminoto juga menyampaikan beberapa gagasan penting Salah satunya adalah pembentukan otonomi Puncaknya dicapai atas prakarsa Cokro Aminoto pada tanggal 25 November tahun 1918 Yang bertujuan untuk menciptakan parlemen yang anggotanya dipilih oleh rakyat Hanya saja, tuntutan tersebut dinilai tidak masuk akal HOS Cokro Aminoto adalah tokoh besar yang menjadi inspirasi bagi banyak tokoh muda Yang juga punya visi yang sama dalam pergerakan nasional HOS Cokro Aminoto dikenal sebagai sosok fasi yang suka mengkritik keras Apa yang dianggap pemerintah Belanda yang semena-mena Cokro Aminoto dipenjara pada tahun 1920 atas usahanya Dan diduga terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintah Belanda Tujuh bulan berselang beliau diangkat menjadi anggota Volksrat Tetapi dia tidak mau Tanggal 17 Desember tahun 1934 HOS Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta pada usia 52 tahun Setelah jatuh sakit setelah mengikuti Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin Kata-kata yang selalu dikenang dari sosok HOS Cokro Aminoto Satu, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar Menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator Dua, setinggi-tinggi ilmu Semurni-murni tawhid Sepintar-pintar siasat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!